Intro Universitas Pendidikan Ganesa Undiksa mengusung visi menjadi Universitas Unggul berlandaskan falsapah terhidakarana di Asia pada tahun 2045. Selain itu, perguruan tinggi terakreditasi unggul ini juga dicanangkan sebagai International Reputable University in Education and Leadership, Iruel. Dua cita-cita besar itu digayung bersambut oleh Fakultas Bahasa dan Seni untuk bisa segera terwujud. Langkah yang dilakukan tidak hanya dengan penguatan implementasi tridharma perguruan tinggi, tetapi juga peningkatan kinerja tenaga kependidikan yang didasari atas kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Peningkatan kualitas dua kecerdasan itu dilakukan melalui workshop pada 23 dan 24 Oktober 2021 di Denpasar. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Prof. Dr. Imadis Utama MPD mengungkapkan, tenaga pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya mahasiswa. Akan tetapi, pelayanan tersebut tidak bisa diberikan secara individual, melainkan harus bekerja sama dalam satu tim atau bersinergi. Dalam situasi ini, tidak menutup kemungkinan muncul sebuah persoalan yang memicu terjadinya diskusi, bahkan perdebatan. Oleh sebab itu, perlu didukung dengan kecerdasan emosional guna mengantisipasi persoalan berkelanjutan. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali serta mengelola emosi atau perasaan, baik diri sendiri maupun orang lain. Kecerdasan ini dapat dilatih dan dikembangkan terus-menerus, sama dengan kecerdasan intelektual. Kecerdasan spiritual juga tidak kalah penting dimiliki oleh tenaga kependidikan. Orang yang memiliki kecerdasan ini mampu memandang setiap keadaan dengan pandangan yang lebih luas dan bijaksana. Selain itu, mampu berpikir positif, mampu menyederhanakan masalah, dan yang paling penting selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap aktivitasnya. Dalam rangka menyukseskan cita-cita besar undiksa, setiap fakultas harus berperan. Dan di sini saya mengatakan bahwa dendik itu tidak boleh diremehkan perannya. Jadi dendik itu harus seirama dalam mendukung program besar undiksa. Dan untuk itu, seperti yang saya sampaikan tadi, diperlukan kesamaan gelombang. Kesamaan gelombang itu apa? Spiritualitas. Begitu kita sama dalam jalan spiritual, dalam orientasi spiritual, maka seluruh dendik akan memberikan pengambilan yang terbaiknya. Lalu pun yang ingin kita capai, apapun yang ingin kita cita-citakan, tidak mungkin kita capai sendiri. Harus dilakukan lewat kerja kolaboratif. Dan kolaborasi ini akan berhasil kalau kita memiliki kecerdasan emosional. Banyak persoalan ketika kita bekerjasama, tanpa kecerdasan emosional, sering akan diperkonflik. Nah, sebaliknya dengan kecerdasan emosional yang tinggi, konflik ini akan bisa kita hinari dan kita akan seirama dalam bekerjasama. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bia Dua, kan ada beberapa hal yang perlu mereka miliki. Beberapa sudah kita lakukan. Peningkatan kompetensi sudah kita lakukan, kita memberi ruang bagi mereka untuk meningkatkan jenjang akademiknya. Nah, begitu juga dalam hal komunikasi. Kami punya program khusus dalam hal peningkatan kemampuan berbahasa, khususnya bahasa asing, dalam hal ini Inggris. Jadi, kami sudah menyelenggarakan ini selama satu semester, dan sebentar lagi mereka akan mengikuti ujian, dan itu juga dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM. Hari pertama workshop, terdapat dua narasumber yang dihadirkan, yaitu Rektor Undiksa Prof. Dr. Inyoman Jampel MPD. Ia membawakan materi langkah strategis mewujudkan Undiksa sebagai RUEL, dan pemateri kedua adalah Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Administrasi Keuangan dan Sumber Daya Manusia Undiksa, Prof. Dr. Iwayan Lasmawan MPD. Ia membawakan materi tentang kinerja kepegawaian. Rektor Jampel mengatakan, untuk mewujudkan Undiksa sebagai IRUEL, peran tenaga kependidikan tidak kalah penting dengan tenaga pendidik atau dosen. Oleh karena itu, tenaga kependidikan diminta untuk percaya diri bahwa kehadirannya bisa membawa Undiksa lebih besar dan semakin baik. Hal lain yang mesti diperhatikan dan harus dimaknai oleh tenaga kependidikan adalah selalu menjaga kebersamaan dan keharmonisan. Hal ini sudah mampu mengantarkan Undiksa berkiprah di tingkat nasional dengan berbagai capaian yang membanggakan. Tendik itu, sebenarnya tidak kalah penting dibandingkan dengan yang lain, dalam artian dosen ya. Dia sama saja sebenarnya posisinya, baik dia dosen maupun dia tendik, ya harus dia percaya bahwa peran yang diberikan oleh lembaga adalah peran yang sangat penting. Tidak ada satu peran yang tidak penting yang diberikan oleh lembaga kepada setiap warga Undiksa. Itu artinya apa? Artinya, Tendik harus percaya diri dengan kehadirannya, dia bisa membawa atau menjadikan Undiksa yang lebih besar. Jangan pernah merasa lebih kecil dibandingkan yang lain. Harus kita merasa bersejajar dengan yang lain. Nah, yang utama yang tadi saya tekankan kepada Tendik itu adalah harus menjaga kebersamaan dan keharmonisan. Tanpa kebersamaan dan keharmonisan, saya yakin apa yang menjadi tujuan kita untuk mengantarkan Undiksa menjadi perguruan tinggi yang umil, dan masyarakat dari Tendik itu tidak akan terwujud. Dengan ketersamaan dan keharmonisan, semua bisa akan kita capai. Dan ini sudah dibuktikan ya, dengan ketersamaan kita, Undiksa sudah bisa berkipah secara nasional dalam posisi yang di atas, maka dengan capai yang secara nasional yang sudah baik inilah, saya mengajak semua stakeholder Undiksa, baik desain, penduduk, mahasiswa, termasuk planning service dan saturn juga memiliki peran yang baik untuk dia mengantarkan Undiksa ini menjadi internasional, reputable university in education and diversity. Sementara itu, berkaitan dengan kinerja tenaga kependidikan, Wakil Rektor Iwayan Lasmawan mengatakan perlu terus ditingkatkan. Sedikitnya, ada tujuh hal yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian serius, yaitu kompeten dalam bidangnya, menguasai teknologi, menguasai bahasa internasional, mampu menciptakan sesuatu yang baru, mampu bekerja sama, profesional, dan memiliki keterampilan. Pada kesempatan itu, ia juga mengajak seluruh tenaga kependidikan untuk terus meningkatkan kompetensi diri yang mampu memberikan kontribusi untuk mewujudkan Undiksa semakin unggul. Humas Undiksa melaporkan. Terima kasih telah menonton!